Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik, kurang lebih seribu hektare. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektare bisa sampai 5-6 juta per hektare. Di sini hanya antara 100-500 ribu per hektare. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Pupuk Pupuk memang menjadi kebutuhan dasar petani untuk meningkatkan produksi. Tak hanya itu, penggunaan pupuk menjadi salah satu pasokan nutrisi agar pertumbuhan tanaman bisa optimal sehingga hasil panennya juga maksimal. Namun, keterbatasan stok pupuk mengakibatkan sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Menjawab tantangan tersebut, Balai Penyeluhan Pertanian Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pemekasan, Jawa Timur, berhasil menciptakan pupuk organik yang disebut bionuklir yang memiliki banyak manfaat untuk tanaman. Tani Lovers, penasaran kan? Apa sih bionuklir itu? Dan bagaimana ya cara buatnya? Nah, pada kesempatan kali ini, tim TV Tani bersama BPP Tlanakan akan mengajak Tani Lovers untuk melihat proses pembuatan bionuklir. Yuk kita simak! Halo Tani Lovers, perkenalkan nama saya Pancara Hadi Mulyo. Di samping saya ada Bapak Adi Rahmander dan Bapak Hafiullah. Kami dari Denas Ketanak Pangan dan Pertanian Kekuatan Pemekasan. Kali ini kami akan mendemonstrasikan cara pembuatan pupuk bionuklir. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita siapkan alat dan bahannya seperti apa saja yang akan dipandu oleh Bapak Adi Rahmander. Terima kasih sebelumnya Mas Tanca. Oke, Tani Lovers, mari saya perkenalkan alat dan bahan untuk pembuatan bionuklir. Untuk pembuatan pupuk bionuklir fase vegetatif, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Pertama ada blender, kemudian ada alat pengaduk, kemudian ada ember, ada panci, ada corong, kemudian juga ada alat ukur ya, gelas ukur, kemudian juga ada galon ya. Nah, untuk bahan-bahannya, pertama kita pakai daun kelor sebanyak 125 gram, kemudian ada daun lam toro sama 125 gram, dan kita juga pakai pupuk, pupuk NPK 1616 sebanyak 2 kilo, kemudian juga pakai pupuk cantik 1 kilogram, dan kemudian juga pakai gula aren. Nah, gula aren ini setengah kilogram atau 500 gram ya, kemudian ada terasi, terasi ini 100 gram, dan juga tidak lupa pakai air kelapa, nah air kelapa ini sebanyak 10 liter, dan terakhir juga kita pakai QRR, atau ini adalah dekomposernya ya, sebanyak 100 mili, minimal ini Pak ya. Untuk penamaan bionuklir ini merupakan penamaan yang umum ya, yang sudah ada di media sosial, hanya memang alasan utamanya pertama adalah bahwa kita pakai ini, QRR atau dekomposer. Nah, di komposer ini, kandungannya adalah mikroba, di situ kan mikroba itu makhluk hidup ya, makanya ada di situ ada kata-kata bio, bionuklir, karena kita pakai kandungan mikroba itu untuk mendegradasi atau melarutkan pupuk yang ada di sini, sehingga menjadi partikel yang paling kecil, sehingga mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Baik, terima kasih. Nah, sekarang sudah tahu kan ya untuk bionuklir seperti apa, tapi pembuatannya nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Hafi Uwa. Kemudian yang harus kita lakukan pertama adalah pengaduan pupuk. Oke. Pengaduan pupuk kita lakukan dengan air kelapa, karena kita bikin pupuk vegetatif, maka kita tambahin pupuk cantik karena nitrogennya tinggi, plus sekalian kalsium gitu. Selanjutnya kita akan memblender daun Lamporo sama daun Kelor. Kelor ya, oke. Ya, terlalu kita pakai air kelapa. Oke. Jangan pakai air, kita semua yang berkaitan dengan air-air ini kita pakai air kelapa, jangan pakai air yang lain. Lain ya. Kita butuh terasi, karena yang kita butuhkan itu adalah proteinnya. Terasi itu kandungan proteinnya tinggi sebagai sumber asam amino untuk tanaman gitu. Dan kemudian ini ada gula merah, gula aren. Kenapa memilih gula aren? Karena glukose dari gula aren itu terbaik. Ini yang disebut QRR. Kita tuangkan untuk mengaktifkan QRR-nya ke dalam air gula aren ini. Gula aren. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa mencairkan gula aren ini juga pakai air kelapa tadi. Semuanya pakai air kelapa. Air kelapa. Ada air biasa gitu ya. Kita ukur sampai selesai, nanti air kelapa yang kita pakai itu tetap 10 liter. Oke, ini sudah terblender halus ya Pak ya untuk kelor dan lam taro-nya. Selanjutnya Bapak? Ya, kita langsung masukkan ke galon sebagai wadah untuk melakukan fermentasi. Ini terasi sudah dicairkan dengan air kelapa. Kita masukkan juga. Dicampur lagi ya. Dicampur lagi. Nah, terakhir dekomposer tadi kita siapkan minimal 100 mili. Sedang ada kelebihan, sekalian ditambahkan nggak apa-apa gitu. Ini dekomposer QRR sama air gula. Gula aren ya Pak ya. Gula aren. Kondisi sudah dingin berarti ya Pak ya untuk gula aren-nya ya Pak? Ya, harus dingin. Harus dingin ya. Ya, terus kemudian ini sudah selesai. Sudah. Tinggal fermentasi. Fermentasi? Fermentasi anaerob tidak boleh ada oksigen masuk. Oke. Nah, kita fermentasi selama 21 hari. 21 hari. Ya. Biarkan saja tinggal ditaruh di kamar atau suhu kamar tidak terkena sinar matahari langsung. Oke Tani Lovers, tadi sudah kita simak sama-sama pembuatan pupuk bionuklir ya. Jadi, ini hasilnya. Nanti setelah 21 hari fermentasi, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ada vegetatif dan ada juga generatif. Tadi kita buat yang? Vegetatif. Vegetatif. Baik, demikian Tani Lovers untuk pembuatan pupuk bionuklir dari kami, Dinas Ketanah Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Semoga bermanfaat tentunya untuk petani di Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.